Salat Sunnah Kemudian mungkin Karena ingin menghemat waktu Pengen cepat-cepat ini Akhirnya Kobliya Isya Digabung dengan Badiya Isya Tidak boleh Karena Kobliya punya waktu tersendiri Badiya punya waktu tersendiri Sehingga tidak boleh Jadi Salat Sunnah yang punya waktu khusus Digabung dengan yang punya waktu khusus Tidak diperbolehkan Tapi kalau Salat Sunnah Yang diperbolehkan digabung adalah Salat Sunnah yang punya waktu khusus Digabung dengan yang tidak punya waktu khusus Contoh Kita pengen Salat Kobliya Duhur Masuk Masjid Kalau kita masuk Masjid Disunahkan Salat apa? Salat Sunnah Tahiyatul Masjid Kebetulan kita belum Wudhu Wudhunya kita di Musalamusarafah Jadi Wudhu dulu Kemudian masuk Masjid Maka Salat Sunnah Wudhu Itu juga dianjuran Jadi habis Wudhu Kita disunahkan Salat Sunnah Wudhu Dikisahkan Sinina Bilal Ibn Robah Itu Nabi suatu saat pernah Bertanya kepada Sinina Bilal Ya Bilal Aku mendengarkan bunyi sendalmu Di surganya Allah SWT Kamu ini punya amal apa? Kau sampai saya mendengarkan Sendalmu di surga Padahal kamu masih di dunia Sinina Bilal menjawab Ya Rasulullah mungkin karena ini Apa itu? Tidaklah saya selesai berwudhu Kecuali saya Salat Sunnah Yaitu Salat Sunnah Wudhu Sehingga Salat Sunnah Wudhu Tidak ada waktu khususnya Pokoknya setelah kita wudhu Ya dianjurkan Salat Salat Sunnah Wudhu Salat Sunnah Takhiratul Masjid Tidak ada waktu khususnya Pokoknya setiap kita masuk Masjid Disunahkan Salat Sunnah Takhiratul Masjid Digabunglah dua Salat Sunnah ini Dengan Salat Qobliyatudur Duhur Itu diperbolehkan Kenapa? Karena Salat yang punya waktu khusus Digabung dengan yang tidak punya waktu khusus Oke itu diperbolehkan Kemudian yang diperbolehkan lagi apa? Salat Sunnah yang tidak punya waktu khusus Digabung dengan yang tidak punya waktu khusus Kayak tadi Salat Sunnah Wudhu Digabung dengan Salat Sunnah Takhiratul Masjid Maka tidak menjadi masalah Namun eh Vom lahok lep Masjid Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati